Selalu peduli dengan masyarakat ekonomi lemah, Partai Perindo melalui sayap Kartini Perindo terus giat melakukan aksi sosial ke berbagai daerah di Indonesia. Dan ini menjadi langkah nyata Partai Perindo untuk mendorong tumbuhnya perekonomian bangsa sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Semangat Partai Perindo untuk melayani dan membangun kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah padam. Partai Perindo selalu melakukan berbagai kegiatan positif dan bermanfaat secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satunya dengan menggelar kegiatan sosial berupa pembagian sembako gratis yang dilakukan sayap Kartini Perindo di lapangan pasir kuda di Sawat Sesjaya, Gombong, Kabupaten Jawa Barat. Dalam kesempatan ini Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tami Sudipyo bersama dengan Liliana Tami Sudipyo, Ketua Umum Kartini Perindo turut hadir dan terjun langsung untuk menyerahkan secara simbolis 500 paket sembako gratis. Ya memang ciri khas daripada Partai Perindo kegiatannya antara lain membantu dan membangun masyarakat. Jadi pada kesempatan ini kami ada faktis sosial memberikan sembako beras khususnya kepada masyarakat di Bogor. Karena kita tahu banyak masyarakat yang butuhkan ya bantuan di sini. Kita tahu salah satu permasalahan bangsa kita itu adalah kesenjangan. Itulah kenapa salah satu tujuan utama daripada Partai Perindo itu ikut membantu mereka. Jadi kita bergerak bersama-sama, pemerintah bekerja, musuh masyarakat juga berbuat, termasuk Kabupaten Perindo bagaimana bisa ikut serta membantu dan membangun mereka. Berarti ini gratis ya Pak? Ini gratis ya, tapi bukan ini saja, kami bagikan berobak juga, kami bagikan juga tentunya terkait dengan pertanian, membantu bagaimana ikut meningkatkan sejahat dalam pertani dan lain-lain. Memang untuk kedepannya kami akan lebih memberatkan kepada sosialnya, jadi akan dibagikan secara gratis dan cuma-cuma. Partai Perindo berkomitmen akan terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, diantaranya pembagian kerobat gratis Perindo kepada pelaku UMKM, serta program petani dan nelayan, sehingga masyarakat bisa membangun ekonomi secara mandiri sebagai iskal bakal pembangunan ekonomi bangsa. Hal ini sebagai upaya untuk mengujibkan Indonesia makmur dan sejahtera. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tim Liputan MNC Media melaporkan.